Intro DPD LDII Kota Depok bekerjasama dengan PT Gunung Payung Agung menanam 250 pohon menggrove pada Sabtu 25 Desember 2021. Pemohonan itu diharapkan mampu menunjang perbaikan ekosistem di pesisir pantai wilayah tersebut. Penanaman pohon dilakukan di lokasi wisata Tanjung Pakis, Kecamatan Pakis Jaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ketua DPD LDII Kota Depok, Hairul Bayhaki mengatakan, kegiatan penanaman pohon ini merupakan bentuk kontribusi LDII terhadap lingkungan dan ketahanan pangan masyarakat. Kegiatan pada pagi hari ini kami DPD LDII Kota Depok bersama Saku SPN Kota Depok dan bekerjasama dengan PT GPA melaksanakan kegiatan penanaman pohon di bulan Desember yang menjadi gerakan nasional penanaman pohon DPP LDII seluruh Indonesia. Dan pada hari ini kita melaksanakan penanaman pohon mangrove sebanyak 250 pohon dan mudah-mudahan ini bermanfaat dan barokah untuk kehidupan, keberlangsungan kehidupan di lingkungan sekitar. Kepedulian lingkungan merupakan salah satu dari delapan program kerja LDII untuk bangsa. Penanaman ratusan pohon mangrove ini dilakukan untuk melestarikan lingkungan hidup. Acara ini juga menyambut bulan menanam pohon nasional serta guna mempererat silaturahim. Selain menanam pohon, LDII Kota Depok juga melakukan bersih pantai dan menyumbangkan alat kebersihan untuk anak-anak di sekitar Tanjung Pakis. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillah hijazakumallahu khairah telah menonton.